Coba kamu taruh ini di kepalamu, ada hal yang berbeda terjadi dalam hidup kamu. Ini ajaib loh, bisa kamu uji. Kita bahas yuk! Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari pagar kehidupan di podcast pagi. Betul, kayaknya emang udah paling enak ya kalau kita ngebahas sebuah hal yang ada kaitannya dengan rejeki. Karena rejeki itu luas dong, bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah jodoh, masalah kesehatan, atau yang paling kamu tunggu, perubahan nasib, tapi masuk akal, bukan tahayul doang. Bisa mas, bisa! Hari ini adalah hari keberuntungan kamu, Tuhan membawa kamu kepada video ini, berarti ada rencana hebat nih, yang sedang disusun Tuhan buat kamu. Kita bahas pelan-pelan secara masuk akal ya, yuk! Oke, gini, sekarang coba deh, saya ingin kamu diskusi dengan saya. Anggap aja kita ngobrol, ketemu, kemudian kita membicarakan sebuah hal hebat di hari ini. Hal hebat itu adalah kekuatan pikiran. Betul. Sebentar, saya mau nanya, kamu percaya nggak sih bahwa pikiran kita ini punya kekuatan loh? Coba, sekarang kamu tulis di komentar, percaya atau tidak, kamu bahwa pikiran kita, iya, pikiran kamu, itu punya kekuatan loh. Dan kekuatan pikiran ini melebihi apa yang pernah kita tahu. Percaya atau tidak? Tulis di komentar. Sebentar, kalau seandainya pertanyaan itu ditanyakan kepada saya, kalau dulu saya menjawab nggak percaya. Nggak percaya, tapi setelah saya menemukan bukti bahwa itu ada, akhirnya mau nggak mau saya percaya. Nah, sebentar. Kalau kamu berpikir kekuatan pikiran yang ingin saya ajarkan kepada kamu adalah seperti magic, di mana kita mikirin sesuatu terus tiba-tiba datang, atau tiba-tiba kita mikirin sesuatu kita bisa dorong mobil, bisa dorong barang sampai jatuh, itu bukan kekuatan pikiran. Tapi itu salah satu bagian dari telekinesis. Beda ya? Kekuatan pikiran yang ingin saya ajarkan kepada kamu adalah, Rubah dulu sudut pandang kita. Seizin Tuhan, pikiranmu akan jauh lebih kuat dan menarik keberuntungan di hal-hal tersebut. Saya ulangi nih, saya permudah bahasanya. Kekuatan pikiran yang ingin saya ajarkan kepada kamu, itu sebenarnya adalah rubah dulu pola pikirmu. Karena dengan pola pikir yang tepat, kekuatan pikiran kita akan meningkat 10 kali lipat lebih besar, dan seizin Tuhan ketika pikiran kita kekuatannya meningkat 10 kali lipat, seizin Tuhan semua bisa tertarik, ketarik ke dalam hidup kita, ke dalam hidup kamu. Nah sekarang, saya ingin memberikan beberapa sudut pandang, memberikan kepada kamu beberapa kata-kata atau kalimat-kalimat ajaib, saya hanya ingin coba kamu renungkan perkataan ini benar atau tidak. Pertanyaan saya, kalau kamu merasa ini benar, maukah kamu merubah hidupmu dengan sudut pandang ini? Itu pilihan kamu ya. Ini saya jabarkan dulu satu persatu. Yang pertama, dengerin nih, ini menarik. Rejeki itu bukan milik orang yang salah. Saya ulangi, ini paling benar nih nomor satu nih. Rejeki itu bukan milik orang yang salah. Pernah nggak kamu takut rejeki kamu tertukar? Jodoh kamu tertukar? Atau uang kamu yang harusnya datang ke kamu datangnya ke orang? Pernah nggak? Jujur aja deh. Kalau jujur, sepertinya pernah ya. Setiap orang yang nanya sama saya, punya pertanyaan yang kadang-kadang sama. Bisa nggak sih mas rejeki saya ketukar orang? Misalnya jodoh kamu diambil orang gitu. Uang kamu diambil orang gitu. Kerjaanmu diambil orang. Bisa nggak? Bisa atau tidak nih? Jawabannya, tidak. Tidak akan mungkin. Kenapa? Karena pakai filosofi yang pertama tadi. Pola pikir ini yang paling dasar, paling benar nih. Rejeki itu tidak akan sampai kepada orang yang salah. Artinya apa? Kalau kamu pengen dapet rejeki, ya benerin dulu dirimu. Benerin dulu diri kita. Karena rejeki itu akan mampir kepada orang yang tepat kok. Bukan kepada orang yang salah. Pertanyaannya, selama ini kita sudah benar belum? Maksudnya gimana mas? Oke, saya kasih contoh nih. Nomor satu. Misal, sekarang kamu pengen apa? Rejekikan luas nih. Ada uang, ada kesehatan, ada jodoh. Saya ambil contoh jodoh dulu ya. Ini paling sering soalnya. Jodoh kamu itu akan membeli dirimu apapun yang kamu jual. Saya ulangi. Jodohmu itu akan membeli dirimu persis seperti apa yang kamu jual. Taruh itu di kepalamu. Kalau kita jual bodi yang dibeli sama jodohmu hanya bodimu. Ketika bodimu sudah jelek, dia pergi. Ketika kamu jual kekayaanmu, kekayaannya, kekayaan kamu yang dibeli sama dia. Ketika kamu sudah tidak kaya lagi, dia pergi. Ketika kamu jual popularitasmu, dia beli popularitasmu. Ketika kamu sudah tidak populer lagi, dia pergi dari kamu. Kalau kita pengen dapet pasangan yang setia, jual dulu. Dalam dirimu itu seperti apa? Karaktermu, ahlakmu, kebaikanmu sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang perempuan. Itu yang kamu jual. Enggak gitu mas. Kenapa? Saya sering tuh lihat teman saya. Kenapa? Orang baik, eh dikhianatin. Dibohongin. Enggak bener ini. Bahkan saya sendiri. Saya pernah loh mas punya pasangan. Saya ini udah capek-capek jadi orang baik loh. Terus, pasangan saya itu mengkhianati saya. Menzolimi saya. Enggak mantep nih. Enggak bener nih kalau ini nih. Sebentar. Saya mau tanya sama kamu. Kata siapa episode kamu sudah selesai? Kata siapa? Percintaanmu kemarin salah ya? Iya. Karirmu kemarin, maaf nih, jelek ya. Wah, keuanganmu mungkin sampai detik ini belum bagus ya. Betul? Padahal kamu udah jadi orang baik. Udah rajin sedekah. Bener gak? Udah jadi orang yang berusaha. Jadi orang yang terbaik lah pokoknya. Betul? Kenapa masih susah? Jawabannya, karena kamu. Karena kita kadang sok tau. Sok taunya kenapa? Lah, kata siapa? Udah selesai episodenya. Masih jalan, bung. Masih jalan ini. Ini tuh episode masih di tengah-tengah. Jangan menyerah dulu. Jangan menyimpulkan dulu dong. Memang kemarin kita dapet jodoh yang salah. Tapi kan masih ada hari esok. Teruslah jadi orang baik. Dan inget perkataan saya yang pertama. Rejeki tidak akan mampir kepada orang yang salah. Pertanyaannya, kamu ingin dapet rejeki yang benar atau yang salah? Loh, jawab dong. Mau dapet yang benar atau yang salah? Kalau mau dapet yang benar, tetap jadi orang benar. Jangan kamu jadi orang salah hanya karena perilaku orang-orang yang membuat kamu putus asa. Janji ya. Ini penting. Ini yang paling dasar. Yang kedua. Rejeki itu persis seperti apa yang kamu yakini. Nah, ini paling penting nih. Kalau yang pertama tadi kan rejeki nggak akan mampir ke orang yang salah. Benar ya. Kita udah benar. Yang kedua ini juga penting nih. Kalau nggak ada yang nomor dua ini parah nih. Apa itu mas? Rejeki itu akan persis seperti yang kamu yakini. Sekarang saya mau tanya. Kalau kamu misalnya nih, kita bicara masalah karir dulu. Kamu ada yang nawarin pekerjaan. Gitu ya. Dengan pekerjaan yang gajinya tinggi. Wah. Tapi kamu disuruh ketemu presiden. Kamu ngerasa diri kamu layak nggak? Kalau jujur, pasti kamu kaget. Loh, siapa saya mas? Kok saya dikasih gaji gede? Abis itu ketemu presiden. Siapa saya? Kalau seandainya kamu sekarang ketemu sama orang, ngajakin partner, ngajakin bisnis, nilai kontraknya 10 miliar. Apa yang kamu rasakan? Kaget mas. Kok siapa saya? Kok saya bisa dapet segini? Nah itu loh maksud saya. Kita ini secara tidak sadar mengundang rejeki kita sendiri dengan keyakinan yang kita berikan kepada diri kita. Entah kenapa di jidat kita nih suka kita kasih label sendiri. Oh, saya ini cocoknya hanya dapet segini. Saya ini cocoknya hanya dapet jodoh yang seperti itu. Kalau lebih dari itu nggak mungkin. Hei. Kata siapa? Siapa kita kok melabelkan diri kita seenaknya? Hati-hati loh. Rejeki kita akan persis seperti keyakinan kita akan rejeki itu sendiri. Coba mulai sekarang. Katakan begini. Tuhan tahu yang terbaik bagi saya dan Tuhan itu mahal luas rejekinya. Katakan, ayo. Tuhan itu mahal luas rejekinya. Dia bisa memberikan apapun sebesar apapun yang saya mau dan saya menerimanya. Ulangi. Dan saya menerimanya. Enak nggak rasanya? Lega nggak? Kok bisa ya? Karena mindset kamu, pola pikir kamu sudah saya benerin barusan. Inilah yang saya maksud. Beda kan? Nah beda. Itu yang saya maksud. Masuk atal ya. Nah yang terakhir nih. Kalau nggak ada ini sama juga bohong nih dua hal tadi. Apa itu mas? Rejeki itu butuh waktu. Mas, mbak. Rejeki itu butuh waktu. Hei. Lihat saya buat channel pagar kehidupan ini tahun berapa coba. Mungkin kamu ada yang subscribe pagar kehidupan dari tahun berapa? Coba tulis di komentar. Dari tahun 2020 ke bawah ada? 2018 ada? Lihat deh. Apakah saya langsung 1 juta subscribernya? Langsung 100 ribu subscribernya? Apakah saya langsung punya banyak fans? Apakah saya langsung disukai kamu? Kan nggak? Rejeki itu butuh waktu loh. Nah masalahnya orang itu nggak bisa nih di bagian akhir ini. Kenapa? Karena dia nggak bisa membuat dirinya menikmati proses. Halo? Rejeki itu milik orang yang bisa menikmati proses. Kurang bener apa lagi coba? Lihat deh keberhasilan apapun yang kamu terima dalam hidup belakangan ini. Lihat. Betul nggak itu terjadi dalam hidup kamu karena diri kamu bisa menikmati prosesnya kan? Mau ada yang susah nggak enak ya terima aja wis. Saya bahagia aja ah. Saya happy aja. Nah itu loh. Coba deh. Sekarang sambil kamu mempraktekan dua hal tadi. Kamu dengerin video pagar kehidupan yang lain juga. Kamu nikmati proses kamu sambil kamu tonton video-video saya. Begitu loh cara yang bener kita menikmati hidup. Sambil menikmati proses. Dengerin pagar kehidupan. Nonton film-film yang lucu. Kamu nyanyi-nyanyi sendiri. Iya kan? Main game yang kamu suka. Mobile legend kayak apa. Kayak yang bikin kamu happy. Ketika kamu sedang tidak happy menikmati proses buat diri kamu happy bagaimanapun caranya. Semakin kita bisa bahagia ketika menikmati proses keajaiban itu semakin besar datangnya. Itu yang saya rasakan. Ya. Mungkin ada beberapa di antara kamu yang kagum sama saya Mas Aryani konsisten. Bisa nge-upload video jam 7 pagi nih Senin Selasa Rabu. Konsisten banget mas. Loh ya jelas saya konsisten. Kenapa? Karena saya tahu saya butuh menikmati proses terus-menerus dengan bahagia untuk bisa mencapai titik yang lebih baik. Itu buktinya loh. Saya mempraktekannya. Jelas ya? Jadi coba sekarang kamu sudah tahu pola pikir emas ini kamu renungkan kamu pikirkan kemudian kamu tanyakan deh ke diri sendiri bukankah apa yang saya ajarkan ini tepat sasaran dan benar-benar masuk akal buat kamu. Lakukan ya. Praktekan dan rasakan perbedaannya. Ini luar biasa loh. Oke? Masih ada saya Aryan Surya sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan tetap keep the spirit keep sharing and keep loving. Bye-bye. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.